Ayrin Rahmi Diani akhirnya menjawab soal namanya yang berkali-kali disinggung ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berpidato mengumumkan calon kepala daerah. Ayrin merasa tak dimarahi usai berkali-kali namanya disebut PDIP Megawati. Menurutnya, ucapan Megawati sebagai bentuk rasa sayang seorang ibu. Ayrin mengungkap pesan Megawati sangat membantu jika ia terpilih menjadi gubernur Banten. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan senior Golkar karena mempercayainya tetap maju di Banten. Ayrin mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan Ade Sumardi yang menjadi pendampingnya di Pilgub Banten. Ayrin merasa mendapat masukan luar biasa soal stunting. Ayrin diketahui dipasangkan bersama ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi sebagai bakal cagup dan cawagup di Banten. Penyerahan surat rekomendasi oleh Megawati itu dilakukan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024, siang. Menariknya, saat menyampaikan pidato politiknya, Megawati sebanyak empat kali menyebut sekaligus menantang Ayrin. Pertama, Megawati menantang ex-wali kota Tangsel itu mengenakan pakaian berwarna merah hitam khas PDIP kepada Ayrin Usai Diusung pada Pilgub Banten 2024. Adapun Ayrin hadir pada acara penyerahan surat rekomendasi oleh PDIP tersebut mengenakan batik berwarna merah dengan nuansa putih tetapi bukan seragam PDIP. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.